...menang tuh biasa, tapi dia semangat untuk menang tuh sudah cukup tinggi. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Timnas Volley Putri Indonesia tidak ikut serta dalam turnamen internasional yang diselenggarakan Vietnam. Batalnya Megawati Hangestri CS mengikuti turnamen VTV Cup 2024 setelah tampil buruk di Sive League 2024. Blunder PBVSI dinilai semakin menjadi setelah batal mengirim Timnas Volley Putri Indonesia ke ajang VTV Cup 2024. VTV Cup merupakan turnamen rutin tahunan yang diselenggarakan Vietnam. Kali ini, VTV 2024 berlangsung 24 hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Sebanyak 8 tim bertarung di VTV Cup 2024 dengan mengundang sejumlah klub dan negara untuk ambil bagian. Timnas Volley Putri Indonesia menjadi satu di antaranya. Akan tetapi dalam laporan media Vietnam, sebagaimana Smash Sport kutip dari TETAW 247, Timnas Volley Putri Indonesia memilih mengundurkan diri dari VTV Cup 2024. Tidak dijelaskan secara detail, mengapa Megawati Hangestri dan kolega mengurungkan berpartisipasi di turnamen yang notabene-nya memberikan keuntungan bagi Serikan di Volley Merah Putih. Menurut informasi terkini, kemungkinan besar tim Indonesia akan mundur dari turnamen tersebut dan digantikan oleh Tim Volley Putri Universitas Nasional Filipina, bunyi pernyataan media Vietnam. Masih menjadi tanda tanya besar mengapa Indonesia memilih mundur. Akan tetapi, diduga penyebab Timnas Volley Putri Indonesia batal dikirim ke Vietnam, tak lepas dari performa buruk saat berjuang di Sive League 2024. Catatan hitam melekat di skuad Timnas Volley Putri Indonesia Asuhan Chamnan Dokmai setelah melakoni enam laga dari dua putaran. Putaran I di Vietnam, Arsela Nuwari dan kolega tidak sekalipun mengukir kemenangan. Mereka kalah 3-0 dari Vietnam dan Thailand, serta kalah mengejutkan 3-1 atas Filipina. BBVSI kemudian melakukan sedikit perombakan skuad, dengan memasukkan Tizia Amalia menggantikan Tiara Sanger, dan Nur Laili Kusumah menggantikan Aulia Suci. Namun hasil positif tak kunjung diraih. Di putaran dua yang berlangsung di Nahon Ratchasima, Thailand, tim besutan Timnas Volley Putri Indonesia, lagi-lagi menjadi bulan-bulanan. Dari tiga laga, tim yang dikapteni Wilda City Nur Fathila Sugandi ini menjadi pihak yang kalah. Rentetan hasil minor yang diraih Megawati DKK, menjadi warning keras bagi PBVSI, yang secara persiapan, memang kurang ketika mengirimkan skuad Volley Putri Indonesia ke turnamen kawasan Asia Tenggara tersebut. Kritik terus mengalir ke PBVSI, yang mayoritas berisikan kurangnya waktu TC dan pengalaman bertanding di level internasional. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika Sri Kandi Muda membutuhkan jam terbang di ajang seperti VTV Cup, justru realitasnya malah sebaliknya, Timnas Volley Putri Indonesia batal berpartisipasi. Media Filipina pun memberikan laporan serupa, bahwa Filipina mengirimkan perwakilan bernama Pain Master Nu, untuk menggantikan Indonesia di ajang VTV Cup 2024. Pain Master dari Filipina akan menggantikan Timnas Indonesia berpartisipasi di VTV Cup. Bunyi Volley Trials, ini menjadi tanda tanya besar, ketika PBVSI harus membuat terobosan untuk mengembalikan performa impresif tim Volley Putri Indonesia, justru mengambil keputusan yang cenderung merugikan bagi perkembangan bola Volley Putri Tanah Air. Gisele Silva, pemain yang dikenal sebagai Monster Spike, baru saja tiba di Korea Selatan untuk bergabung dengan tim GS Caltex, Silva disambut dengan hangat oleh para rekan setimnya. Kedatangan Gisele Silva menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Poli Korea. Kehadirannya di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat serangan dan memberikan motivasi tambahan bagi rekan-rekannya. Silva disambut dengan penuh kehangatan oleh para pemain dan staff GS Caltex, menunjukkan betapa berharganya kontribusi Silva bagi tim. Kembalinya Silva ini juga memberikan harapan baru bagi GS Caltex dalam menghadapi persaingan ketat di Liga. Gisele Silva merupakan pemain asal Kuba yang bermain untuk GS Caltex di Liga Volley Korea Selatan, Korsel, Putri 2024. Silva jadi pemain yang mendapat sorotan karena namanya konsisten bertengger di puncak top score Liga Bola Volley Korea Selatan 2023-2024. Musim ini, Gisele Silva kembali menjadi andalan utama tim GS Caltex Kicks Seoul di Liga Korsel 2024-2025. Dalam Liga Korsel 2023-2024, GS Caltex mencuat sebagai salah satu pesaing dae John Reds Park, klub yang dibela P-Folley Indonesia Megawati Hangestri Perpiwi. Sepanjang musim 2023-2024, GS Caltex dan Reds Park bersaing untuk memperebutkan posisi di zona playoff tiga besar. Mereka mewarnai persaingan musim ini yang lebih didominasi Suwon Hyundai E dan C Hill State dan Incheon Hangguk Pings Bidel. Rivalitas antara Megawati dan Gisele Silva diprediksi akan menjadi salah satu daya tarik utama di musim ini. Keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dan memberikan tekanan besar bagi lawan. Pertarungan di lapangan antara kedua pemain ini pasti akan menjadi sorotan dan sangat dinantikan oleh penggemar Voli Tanah Air dan khususnya fans di Korea. Para penggemar tidak sabar untuk melihat bagaimana Silva dan Megawati akan bersaing di lapangan, serta bagaimana kedatangan Silva akan memengaruhi dinamika tim GS Caltex. Apakah Megawati akan mampu mempertahankan dominasinya, ataukah Silva akan mencuri perhatian dengan performa luar biasanya, patut kita nantikan kiprahnya dan hanya waktu yang akan menjawab. Pemain asing Red Sparks Fanya Bukilik tiba di Korea Selatan pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Fanya Bukilik menjadi pemain baru Red Sparks yang dipilih dalam draft pick pemain asing pada Mei tahun 2024 lalu. Fanya Bukilik akan dipasangkan dengan pemain timnas Indonesia, Megawati Hangestri yang memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Bukilik menggantikan posisi pemain asing lama Red Sparks, Giovanni Milana yang memilih untuk tak melanjutkan karirnya di Korea Selatan. Bukilik sebelumnya memperkuat Korea Express Y High Pass dan memiliki rekor individu pada Liga Poli Korea Selatan, V-League 2023 lalu. Melansir dari laman The Sports Times, Bukilik menduduki peringkatan ketiga dalam mencetak poin terbanyak dengan 945 poin. Sebenarnya Bukilik seharusnya datang pada tanggal 1 Agustus lalu, namun dia masih mengunggu kondisi akhir termasuk kepastian bergabung dengan timnas Serbia. Berbeda dari Megawati Hangestri yang menyempatkan diri bergabung dengan klub Proliga, Jakarta Bin dan menjadi juara, Bukilik mendapatkan panggilan timnas Serbia selama pelaksanaan PNL 2024. Sayangnya, dia tidak termasuk dalam daftar timnas Serbia yang bermain di Olimpiade Paris 2024. Saat kedatangannya ke Korea Selatan, Bukilik pun tak sabar untuk melanjutkan perjuangannya di V-League. Saya senang bisa bermain di V-League lagi sebagai pemain Red Sparks, ujar Bukilik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menembus babak playoff dan mencapai level lebih tinggi dengan rekan satu tim saya, lanjut ujar atlet berposisi opposite spiker tersebut. Bukilik pun akan debut bersama Red Sparks pada turnamen pramusim sebagai tim undangan di Taipei pada 9 sampai 12 September tahun 2024 mendatang, Red Sparks pun menjadi satu-satunya tim asal Korea Selatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Sementara itu, belum diketahui kapan Megawati Hangestri akan bergabung dengan klub.